selamat menikmati ini mengedukasi kesehatan untuk mitra GIC dan untuk kita semua mitra dan tentunya hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting bagi kesehatan mulut kita nah ini berkaitan dengan kanker mulut seperti apa dan bagaimana nanti kita akan bincang-bincang bersama Dr. Gigi Rahmawati yang insya Allah kita akan bergabung bersama kita sesaat lagi dan untuk mitra GIC yang ingin bergabung silahkan mitra GIC kirimkan pertanyaan di kolom facebook radio GIC ataupun di kolom facebook RSC Jessica Pura pertanyaan yang sudah mitra GIC kirimkan insya Allah kita akan jawab di lain kesempatan nanti atau langsung kita jawab melalui sosial media yang kita miliki nah mitra GIC karena hari ini pembahasannya tentang kanker mulut nah ini penting banget nih untuk kita semua untuk di edukasi karena ada beberapa informasi kalau misalkan kanker mulut itu sangat erat kaitannya dengan kesehatan mulut kita yang memang kita biarkan begitu saja dan ada kemiripan-kemiripan dari penyakit-penyakit lainnya nah langsung saja kita akan menyapa dan nanti juga akan ada share screen untuk mitra GIC yang yang mendengarkan melalui radio GIC bisa juga lihat di facebook ya mitra GIC karena kita live di facebook dan bisa lihat share screennya untuk itu baik kita langsung menyapa dokter Gigi Rahmawati Andriani Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Gipo apa kabar dokter Rahmah Alhamdulillah sehat ya baik Alhamdulillah senang sekali ya kita udah kesekian kali ini bisa hadir kembali menemani mitra JC juga ya di program Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura tema pagi hari ini cukup agak serem ya dok ya ngomongin kanker gitu ya kanker mulut apalagi nah tapi ini sebenarnya kalau kita lihat gejala-gejala yang Bang Dipo pernah pelajari begitu ya mengenai hal ini ini hampir sama dengan gejala-genjala dan penyakit lainnya gitu nah untuk itu kita akan edukasi nih untuk mitra JC biar bisa aware terhadap kesehatan mulutnya jangan sampai sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi salah satunya adalah kanker mulut nah kami persilakan untuk Dr. Gigi Rahmawati Andriani untuk menyapa dan membahas tema kita hari ini kami persilakan dok terima kasih Bang Dipo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bagi mitra JC mudah-mudahan selalu sehat kali ini saya ingin sedikit sharing mengenai saya ingin sebenarnya meningkatkan awareness gitu jadi kesadaran mengenai kanker mulut ini sebenarnya sebenarnya ini sangat terinspirasi dari beberapa waktu yang lalu dimana saya itu ketemu sama pasien seorang pasien gitu ibu-ibu dan beliau itu datang itu dalam kondisi yang sudah cukup ya menurut saya ini ya maksudnya akhirnya pada akhirnya pun diponis diponis kanker mulut gitu saya benar-benar terinspirasi sekali gitu dari dari pasien saya ini dan oleh karena itu saya ingin sedikit kontribusi bagi masyarakat agar lebih aware lagi gitu lebih aware lebih lebih paham lebih sadar bagaimana kita apa namanya tahu dari awal dan itu malah justru meningkatkan kualitas hidup membantu orang lain gitu nantinya saya saya harap mitra GIC itu misalnya informasi yang saya bagikan mungkin misalnya belum terlalu bermanfaat untuk mitra GIC cuman siap kalau misalnya tahu saya sarankan ya ada baiknya juga diberitahukan lagi gitu informasinya di di apa namanya di follow di follow up terus kemudian dibagikan ke yang lain karena bisa jadi membantu yang lain begitu jadi saya harap demikian oke ini saya share screen dulu ya boleh silahkan dokter Rahma tentunya kita lihat bersama ya ini sudah ada belum Bang Dipo sudah 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 terlihat oh ya baik oke ini disini saya mulai apa namanya sharingnya sedikit sharing tentang mawaspadai kanker mulut nah kanker mulut sendiri itu dari tahun 2016 ini kan dilihat ya surveinya insidensinya ternyata dari yang peringkat ke-6 itu jumlah kanker terbanyak jadi ada kanker misalnya kanker kepala kanker rahim gitu dan kanker yang sebagainya itu ternyata kanker mulut ini menduduki peringkat ke-6 terbanyak di dunia jadi ke-6 berarti dia masuk ke-10 besar dan setiap tahunnya itu dia ada kasus 300 ribu kasus di seluruh dunia kanker mulut ini tahun 2016 ya tentunya sekarang bagaimana ini nanti saya jelasin lagi bagaimana sekarang ininya insidensinya kalau 2018 ke atas nah tahun 2016 aja itu dicatat ada 300 ribu kasus di seluruh dunia dan separuh dari itu berarti 150 ribu kasusnya itu orang meninggal karena kanker mulut dan ternyata penyumbang terbesar dari kasus-kasus itu adanya di Asia Tenggara dan Indonesia masuk ke dalam negara yang punya insidensi atau pasien-pasien kanker mulut terbesar Indonesia menyumbang kurang lebih 11% nah disini ada riset kesehatan dasar dilakukan sama Kemenkes tahun 2018 nah itu belum lama ya baru sekitar 3 tahun yang lalu dan tadi kalau yang slide sebelumnya kan disebutkan ada 300 ribu kasus termasuk peringkat ke-6 kanker terbanyak nah di Indonesia sendiri tahun 2018 ini ada kenaikan angka kanker mulut nah ini trendnya adalah selalu naik selalu naik gak ada menurun nah ini berarti yang harus kita waspadai karena ternyata semakin bertambah tahun malah semakin juga orang yang terkena kanker mulut disini disebutkan pada tahun 2018 angka insidensinya itu ada 5,6% dia naik tuh dari pada waktu 2013 tadinya cuma 1,4% orang yang terkena seluruh Indonesia di tahun 2018 dia jadi 5,6 nah itu naiknya banyak sekali ya bisa sampai 3% lebih dalam waktu 5 tahun nah saat ini kanker mulut ini dan juga yang kita perlu tahu bahwa dulu kita mikirnya oh yang kena kanker mulut itu biasanya usia yang sudah lansia usia 40 tahun ke atas tapi semakin kesini ini ada penelitiannya bahwa usia muda bahkan ada kasus usia 22 tahun itu udah kena kanker mulut gitu nah kenapa kok bisa trendnya malah ya miris ya jadi semakin lama semakin naik yang kena juga semakin muda makanya mudah-mudahan ini bisa sedikit banyak membantu untuk orang-orang tuh tahu tentang kanker mulut dan semakin sadar begitu jadi betapa trendnya ini malah makin naik makin memprihatinkan begitu nah ini ada gambar-gambar ini sebenarnya contoh dari kanker mulut yang udah kondisinya udah parah sama seperti kanker yang lainnya kanker itu memang ada stadium-stadiumnya gitu Bang Dipo jadi dan ini yang saya tampilkan ini adalah stadiumnya yang memang sudah parah bisa stadium 3 ke atas dari sini kelihatan bahwa sebenarnya mereka punya penampakan yang sama yaitu bentuknya itu seperti gumpalan begitu jadi bentuknya gumpalan dan memang apa namanya paling banyak itu ada di lidah gitu ini ada dari 6 ini kan ada 3 3 penampakan 4 penampakannya ada di lidah semua di sisi bagian kanan kiri di bawah lidah di dasar lidah gitu jadi yang paling banyak memang lokasi yang sering terkena dari kanker lidah ini eh kanker mulut ini adalah lidah gitu iya nah sekarang kita lihat juga tadi ada di gusi ya dok ya saya lihat tadi sebelum di gusi ada satu gambar di bagian gusi kanan atas nah sekarang kita pasti bertanya-tanya karena waktu itu pasien saya itu sambil menangis beliau nanya sebenarnya saya kenapa penyebab penyebab saya kena ini kenapa gitu sebenarnya penyebab dari kanker mulut itu sendiri itu kita gak tahu sampai sekarang gitu dalam ilmu kedokteran gigi kita gak tahu yang jelas itu kenapa misalnya kalau gigi berlubang karena makan-makanan yang manis karena bakteri itu udah tahu ya misalnya gitu nah kalau kanker mulut ini ya kita gak tahu sampai sekarang belum ada penelitian yang menunjukkan oh ini nih penyebab kanker nih ini gak ada gitu nah tapi yang kita tahu ada faktor-faktor yang memicu misalnya faktor yang memicu itu misalnya gini orang yang kena kanker mulut kita tanya dia punya kebiasaan apa waktu dulu oh misalnya dia ini ya ini kan faktor lokal yang saya sebutkan jadi faktor-faktor ini maksudnya adalah faktor yang memicu tapi faktor yang memicu ini maksudnya belum tentu orang yang terdapat faktor ini di dalam dirinya dia kena kanker mulut itu enggak gitu maksudnya faktor ini yang kebanyakan orang yang kena kanker mulut kalau kita tanya dia ada salah satu faktor-faktor ini gitu nah apa aja tuh faktornya faktornya misalnya ada kebersihan rongga mulutnya yang jelek atau iritasi kronis jadi misalnya apa sering tergigit gitu sering tergigit didiemin gitu itu juga bisa atau misalnya dari bahan tambelan bahan tambelannya misalnya gompal atau pecah didiemin itu juga bisa akhirnya kena di lidah terus jadi iritasi begitu nah terus apalagi faktor yang lain nah ini merokok merokok peminum alkohol kemudian apa namanya ada yang bilang itu juga menyiri menyiri ini maksudnya pada orang jaman dulu ya kan kita temuin ya Bang Dipo kan ada seperti kayak hitam ya ya apa nenek-nenek ya biasanya menyiri apa namanya tuh kayak apa ya namanya gigit-gigit gitu ya pinang nah itu ternyata juga ditemukan orang yang kena kanker mulut itu ada punya kebiasaan seperti itu gitu nah terus juga ada yang bilang ada literatur yang bilang karena virus gitu terus ada faktor lain misalnya tadi usia misalnya semakin semakin tua di atas 40 tahun maka sistem imun turun semakin ada resiko dari terkena kanker kanker apa aja termasuk kanker mulut ini kemudian jenis kelamin ada yang bilang memang literaturnya menyebutkan wanita gitu wanita lebih banyak terkena kanker mulut gitu tapi itu juga nggak mesti gitu ya sekali lagi faktor ini bukan penyebab tapi orang yang terkena kanker mulut biasanya ya ada salah satu faktor ini gitu terus ada nutrisi juga ada imunologi dan genetik biasanya apa namanya orang yang ini perlu ini juga ya jadi ada yang saya pernah baca kalau misalnya riwayat keluarga kita ada riwayat keluarga kita tuh ada yang punya penyakit kanker begitu ya nah biasanya kita harus waspada harus sering ngecek gitu karena biasanya keturunannya juga membawa gen itu gitu gen yang apa namanya lebih rentan terkena kanker begitu itu ada penelitian yang bilang seperti itu gitu terus resiko terus resiko terjadinya kanker ini juga meningkat apabila digabung dengan faktor-faktor predisposisi pemicu tadi misalnya ada orang yang dia ngerokok dia minum alkohol dia menyirih juga nah itu apa insidensi dia kena kanker mulut terutama itu lebih tinggi gitu nah ini tadi yang faktor host juga faktor predisposisi jadi misalnya ada satu orang punya lebih dari satu faktor dia tadi ya minum alkohol menyiri itu insidensinya lebih besar terkena kanker mulut nah terus nah kalau saya boleh gabungin sama cerita pasien itu kalau saya tanya kemarin pasien saya yang ibu-ibu itu karena kan beliau kayak emosional begitu ya jadi dia tanya penyebab dia apa namanya nanya kenapa saya gini saya kenapa penyebab saya kayak gini itu apa nah terus saya coba tanya ibu apa menyiri apa apa namanya memakan iya merokok gitu ternyata enggak gitu bisa jadi mungkin ada yang dia enggak kasih tahu ke saya gitu bisa jadi seperti itu cuman sekali lagi mau saya gini penyebabnya kita enggak ketahuin berarti kan memang kita lebih baik mencegah ya kalau misalnya mitra GIC ada yang punya apa namanya punya saudara atau punya ya ya saudara keluarga yang punya kebiasaan tadi yang ada faktor itu ya misalnya menyiri merokok nah itu kita ingetin gitu bukan berarti kita bilang nanti kamu kena kanker mulut enggak gitu maksudnya dia malah apa kalau misalnya dia punya kebiasaan itu kita ingetin gitu bahwa itu bisa meningkatkan resiko dia kena penyakit salah satunya kanker mulut kayak gitu nah terus ciri-cirinya ciri-ciri dari kanker mulut biasanya nih kanker mulut bentuknya memang dia berupa saryawan tapi maksudnya kalau kena saryawan jangan parno dulu gitu jangan takut itu kanker mulut jangan gitu maksudnya cuman awalnya itu adalah bentuknya memang menyerupai saryawan tapi bedanya waktu itu mungkin kalau mitra JIC ingat waktu saya pernah sharing juga ya Bang Gipo yang tentang saryawan perbedaan mendasarnya itu adalah waktu durasinya kalau misalnya lebih dari satu bulan gak sembuh-sembuh yaudah itu kita jangan nunggu lagi kita bawa aja ke dokter gigi karena saryawan yang kita curigai sebagai kanker mulut ini adalah punya khasnya itu dia gak sembuh-sembuh selama satu bulan minimal satu bulan gak sembuh-sembuh yaudah kita bawa kita iniin kita periksain ke dokter gigi jadi ciri-cirinya itu mirip saryawan dia gak sembuh-sembuh tidak kunjung sembuh dan berlangsungnya lama kemudian juga terdapat bercak-bercak merah atau putih di area mulut jadi di antara saryawan itu kalau yang kasus yang saya lihat itu kemarin itu bentuknya memang putih gitu jadi seperti ini ya contohnya nah ini gambar ketiga bagian kanan ini ada putih-putih disini nah ini kayak gini jadi bagian luka terus sekitarnya ada putih-putih nah itu harus waspada apa namanya ciri-cirinya dari tapi bukan berarti kanker mulut ya sekali lagi harus didiagnosis paling gak ketika ada bentukan kayak gini itu jangan disepelein dan langsung ke dokter gigi gitu terus juga terdapat benjolan di dinding dalam mulut yang tidak kunjung hilang kemudian ada sakit pada area lidah dan rahang terasa kaku atau sakit hingga kesulitan saat bicara jadi apa namanya jadi kerasa kaku sakitnya di lidah tapi menjalar sampai ke rahang jadi kita jadi kesulitan ngebuka mulut nah itu waspada gitu waspada kok bisa kita saryawan di sebelah kanan misalnya kita jadi sulit nih makan di rahangnya di sebelah kanan gitu nah itu kita juga harus apa namanya itu langsung diperiksakan begitu nah ini adalah lokasi yang umum terkena di kanker mulut bisa di langit-langit di palatum di ufula itu yang di bagian yang di ini namanya ufula mungkin kita amandel ya tapi beda lagi sih bang dipo amandel yang sebelah sisinya amandel bentukannya yang tengah kemudian di lidah nah ini di lidah yang tadi saya sebutkan memang dari misalnya tadi ya dari 6 gambar aja 4 diantaranya itu ada di lidah jadi memang sering ditemui di lidah dan pasien saya yang kemarin itu juga adanya di lidah sebelah kiri gitu di bagian lidah terus juga di gusi di vestibulum oris ini maksudnya di lipatan jadi di lipatan antara bibir kita di gusi itu kan antara gusi sama bibir kan ada cekungan ya lipatan itu vestibulum oris jadi ini lokasi-lokasi yang sering ada timbul kasus kanker mulut itu di situ nah tadi yang seperti saya singgung ya bahwa kanker mulut ini kan secara umum setiap kanker sih gak cuma kanker mulut gitu kanker mulut itu ada 4 stadium dimulai dari stadium awal stadium 1 dan stadium 2 nah pasien saya itu yang kemarin itu kondisinya udah datang dalam kondisi stadium 2 jadi maksud saya mudah-mudahan kalau saya sharing kayak gini ada awareness gitu ya dimana nantinya kalau misalnya udah ada tanda-tanda ini tanda-tanda yang tadi saya sebutin ciri-cirinya mudah-mudahan mitra GIC itu lebih tanggap datang kondisinya masih misalnya masih stadium 1 nah itu kenapa stadium 1 dan stadium 2 ini vital gitu nanti saya sebutin di slide berikutnya tapi yang jelas maksudnya gini ciri-ciri stadium 1 gini kanker mulut masih berukuran kecil gitu ya kira-kira 2 cm dan belum ada penyebaran ke jaringan lainnya kemudian di stadium 2 ini ada gambarnya yang di bagian bawah itu kanker mulut mulai menyebar ukurnya sekitar 2 sampai 4 cm tapi untungnya nih untungnya belum ada penyebaran ke jaringan lainnya jadi belum ada metastase kalau menurut yang saya baca stadium 1 dan stadium 2 ini biasanya orang tuh banyak yang disepelekan yaitu karena dipikirnya cari awal biasa iya cari awal biasa padahal ini udah udah ini gitu udah ada stadium 1 dan 2 dan sebenarnya masih untung nih kalau ketemunya di stadium ya nggak untung maksudnya lebih baik gitu ya ketemunya dalam kondisi stadium 1 atau 2 dibandingkan nanti kalau udah ketemunya di stadium 3 dan 4 karena di stadium 2 ini dia belum ada metastase alias sel tumornya sel kankernya itu belum nyebar ke jaringan lain jadi diharapkan penyembuhannya jadi lebih baik begitu oke oke apa namanya bentukan dari ini apa yang ini stadium 2 jadi kurang lebih ukuran lukanya 2 cm kayak gitu nah kalau udah stadium 3 stadium 4 ya kalau yang digambar ini ini stadium 4 stadium 3 kanker mulut udah memiliki ukuran lebih dari 4 cm dan menyebar ke kelenjar getah bening nah ini yang bahaya karena kelenjar getah bening itu dia ke seluruh tubuh jadi dia kelenjar getah bening itu ada di seluruh bagian tubuh kita nah bayangkan kalau sel kankernya ada di kelenjar getah bening dia otomatis dia akan ikut aliran darah nyebarnya ke seluruh tubuh nah proses penyembuhan jadi proses penyembuhannya akan jauh lebih kompleks begitu nah kemudian pada stadium 4 ukuran kanker sudah besar dan penyebarannya sudah meluas ke beberapa jaringan luar mulut atau ke organ tubuh lainnya misalnya kalau pada mulut itu kan dia dekat dia kan bagian kepala dia bisa menyebar ke otak bisa menyebar ke jantung gitu kayak gitu nah itu akhirnya organ-organ vital ini jadi sudah terkena ini juga sel kankernya begitu nah tadi kan kita udah melihat ya bahayanya gitu kalau bahayanya antara stadium gitu jadi stadium 1 2 3 4 dimana stadium 1 dan 2 ini kalau pada stadium awal itu kenapa saya saya bilang tadi agak lebih untung gitu kalau misalnya ditemukannya kalau tadi ya pasien saya itu kan ketika dapat hasil ya beliau dalam dinyatakan kondisinya sudah stadium 2 nah waktu itu saya kayak ngebesarin hati pasiennya gitu bahwa ini kalau berdasarkan penelitian angka pertahanan hidup gitu ya itu bisa tinggi banget bisa 80% asal cepat ditanggepin gitu apa namanya sebenarnya kanker ini kan berpacu sama waktu ya kenapa tadi yang stadium 3 itu udah kita udah mikirnya udah udah mulai gawat nih karena karena udah ke kelenjar getah bening dimana kelenjar getah bening ini dia kan beredar gitu itu pembulu darah nah itu yang agak rumit nantinya penyembuhannya gitu tapi bukan berarti gak bisa bukan cuman maksudnya lebih apa ya ini ya maksudnya angka sintasan atau survival rate-nya dibandingkan sama stadium 1 dan 2 jadi turun tadinya bisa bertahan hidup ya tapi ini sekali lagi cuma ininya ya maksudnya secara angka gitu secara angka bahwa kalau yang ditemukan kondisinya dalam stadium 1 atau 2 bisa bertahan hidup sama 5 tahun itu mencapai 81% bahkan bisa sembuh totalnya itu bisa kalau ini kan tinggi ya maksudnya bisa sembuh diangkat dibedah gitu nanti pengobatannya apa aja nanti saya jelasin di slide berikutnya setelah diobatin bisa sembuhnya itu tinggi lah intinya gitu jadi sampai sampai mencapai 81% tapi kalau misalnya kondisinya sudah datang dalam kondisi 3 dan 4 berkurang gitu angka penyembuhannya itu bisa sampai 17% tapi bukan berarti nggak bisa dan bukan berarti juga harus berputus asa bukan itu cuman kalau misalnya ditemukan dalam kondisi ini berkurang angka ininya bertahak survival rate-nya nah kita tadi sudah tahu ya bahwa angka survival rate-nya itu menyeratkan bahwa kesembuhan seseorang itu kalau ditemukan di stadium awal akan lebih tinggi dibandingkan kalau misalnya dia ditemukan dalam stadium yang lebih besar gitu oleh karena itu menurut saya sangat penting kita mengetahui itu sejak awal gitu kita deteksi dan kita rawat gitu karena bisa meningkatkan harapan hidup dari pasien bahkan bisa sembuh dan bisa kembali normal gitu nah disini yang saya tahu itu ada namanya deteksi dini kanker mulut itu disingkat dengan nama samuri sadar mulut sendiri caranya seperti apa ini saya ambil dari beberapa literatur jadi ini kita coba periksakan di rumah simple aja simple kayak begini kita pakai kaca yang pertama adalah kita lihat jadi pakai penerangan juga ya jadi yang pertama adalah kita periksa gusi bagian atas kita gitu jadi kita angkat kita lihat ada enggak kira-kira luka atau misalnya bentukan yang abnormal kayak gitu ada apakah ada sariawan kalau memang ada sariawan bentuknya kayak gimana gitu nah terus itu yang pertama jadi kita cek yang pertama adalah lipatan di bagian dalam ya kita angkat bibir bibir kita ke atas kita lihat gusi bagian dalam kemudian yang kedua kalau tadi atas sekarang kita cek yang gusi bagian bawah gimana gitu jadi kita lihat apa namanya apakah ada sariawan kalau sariawan kita cek kita udah berapa lama ya kena sariawan ini gitu kalau udah hampir satu bulan langsung ke dokter gigi kemudian yang ketiga bagian dalam jadi kita lihat bagian dalam pipi kita gitu biasanya kalau yang disini misalnya ada ada bentukan sariawan lihat lagi kondisi di sekitar sariawannya itu gimana tadi kan salah satu ciri itu ya kanker mulut yang mengarah ke mulut ke kanker mulut adalah ada bentukan putih-putih atau merah begitu nah lihat di bagian situ terus bagian tadi pipi kiri sekarang pipi kanan kayak gitu jadi harus seimbang tadi atas sekarang terus bawah dari kiri ke kanan begitu kemudian langit-langit langit-langit juga kita dangak terus kita lihat kalau memang kita dicermin susah kita minta orang lain gitu kita minta orang lain lihat gak ada ada gak sesuatu yang beda atau yang apa namanya abnormal di situ gitu jadi bagian mulut atau palatum terus lidah nah ini lidah yang tadi dari lokasi paling banyak terkena nah lidah itu cara meriksanya kita julurkan ya kita julurkan ke depan kemudian kita lihat kanan-kirinya selain itu juga kalau dari saya saya selalu mengedukasi ya mudah-mudian mitra Jesse juga gak lupa kalau misalnya lidah itu juga harus disikat ya gitu jadi harus disikat bukan cuma gigi doang gitu karena lidah juga dipakai makan makanan bisa menempel gitu jadi kita juga harus menyikat lidah dan juga memeriksa masuk ke dalam samuri sadar mulut sendiri termasuk lidah terus tadi lidah bagian punggungnya nah lidah bagian dasar dasar mulut kalau tadi kan ada gambarnya yang di bagian dasar juga makanya kita juga harus lihat bagian dasar mulut kita gimana gitu karena ini juga merupakan salah satu lokasi dari yang banyak terjadinya kanker mulut disitu dan tadi ya lidah masih di lidah lihat kanan-kirinya bagian lateral kalau tadi kan pasien saya saya cerita itu di bagian kirinya persis di kiri persis di kiri di sisi sini gitu jadi kita kalau misalnya kita mau ngecek caranya gini kita miringin kita mau lihat bagian sisi kiri kita miringin yang pengen kita lihat sisi kiri itu ada gak bentukan abnormal bentukan yang ada luka atau lesi disitu gitu yang baik itu kiri sisi kiri maupun sisi kanan begitu nah itu jadi ada sekitar sembilan samuri ya deteksi dini apa namanya cara kita mengetahui berjaga-jaga ada gak sih luka yang di rongga mulut kita gitu itu masuk ke dalam sadar mulut sendiri samuri ada sembilan hal yang harus kita cek dan itu mudah kok cukup cermin aja pakai senter kalau emang tadi susah bagian langit-langit kita minta aja orang lain keluarga eh tolong ngeliatin kayak gitu nah terus yang tadi kenapa perlu banget untuk deteksi dini karena tadi semakin kita menemukannya dalam stadium awal maka kita akan lebih mudah untuk mengobatinya gitu kita akan lebih mudah survivor rate yang lebih tinggi jadi kita bisa apa gak apa ya maksudnya gak terlalu pesimistis atau gimana gitu kayak gitu terus juga nah ini ada penelitian yang terbaru juga bahwa kanker yang tadi kan disebutkan ada menyerang usia muda ya bahwa usia 22 tahun dia bisa terkena nah ini ada yang literatur yang menyebutkan itu ada hubungannya dengan terinfeksinya orang itu dengan virus gitu jadi orang yang kena virus papiloma ternyata dia juga akhirnya dinyatakan kena kanker mulut gitu tapi itu lagi-lagi bukan sebagai apa namanya bahwa oh virus ini penyebab kanker mulut gitu gak masih belum bisa dipastikan apa penyebab dari kanker mulut nah kalau udah terkena gimana banyak sih pengobatannya gitu tapi sekali lagi hasil pengobatan ini tergantung dari semakin dini diketahui semakin bagus gitu semakin punya efek apa aja pengobatannya yang pertama dari operasi ya tentunya jadi kalau misalnya ada di lidah ya diangkat lidahnya gitu di operasi begitu terus juga ada terapi radiasi ya sama seperti kanker-kanker yang lain pada umumnya itu ada radiasi juga kemudian ada kemoterapi ya dengan obat-obatan dan hipertermia ini terapi hipertermia ini menggunakan suhu kalau saya tidak salah ya itu kalau saya baca itu jadi suhu dingin gitu jadi suhu dingin ini apa diharapkan itu bisa menghentikan pertumbuhan sel kanker itu gitu jadi namanya terapi hipertermia kemudian juga terapi obat target ya itu menggunakan obat namanya setusik sigmat kemudian ada terapi imun ini pengobatan yang menggunakan sistem imun untuk melawan sel kanker nah kalau tadi kita udah ini ya udah tahu cara mendeteksinya terus juga pengobatannya nah kan sebenarnya lebih baik kita mencegah ya mencegah daripada mengobati ini pencegahannya ada didasarkan pada faktor-faktor yang tadi saya sebutkan di awal kalau memang ada faktor orang yang kena kanker mulut kebanyakan adalah perokok ya berarti mencegahnya kita gak merokok gak mengkonsumsi alkohol mengunyah buah pinang mencegah sinar paparan matahari utafiolet yang berlebihan terus juga melakukan vaksinasi yang HPF ya HPV gitu maksudnya yang human papilloma virus dan juga tadi kalau misalnya kita udah samuri sadar mulut sendiri dan kita temukan apa yang aneh yang abnormal ya kita langsung periksa ke dokter gigi gitu jadi rutin juga periksa ke dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali nah ini maksudnya periksa periksa ke dokter gigi salah satunya ke poli gigi rumah sekit islam Jakarta Sukapura ada di Senin di Jumat jam ini jam 9 sampai jam 3 serta hari Sabtu pokoknya setiap gejala pada gigi dan mulut kita itu harus diperhatiin sekecil apapun karena itu konsultasi ke dokter gigi itu lebih baik kan daripada udah bentuknya yang tadi ya udah masuk ke stadium yang lebih tinggi begitu nah terus waktu pasien saya datang ya itu ada rasa bersalah sebenarnya ada rasa sedikit bersalah dari saya karena waktu itu saya terlupa gitu untuk bilang ke beliau kalau memang ada yayasan-yayasan yang peduli begitu yang peduli terhadap yang concern terhadap penanganan pasien-pasien kanker gitu yayasan ini mereka apa namanya punya program-program dimana mereka itu mendampingi pasien kanker dari segi psikologis terutama juga dari segi dana gitu dari segi dana mereka bisa bantu gitu nah ini yang tadi saya bilang mungkin mitra JASI nggak membutuhkan informasi ini tapi dengan tahu ya ada yayasan yang ini saya harapkan nanti misalnya mitra JASI punya saudara atau orang kerabat yang ya koderuluh terkena begitu saya harap mitra JASI itu bisa untuk meneruskan gitu informasi itu gitu bahwa karena kan gini pasien-pasien kanker ini kan dia berpacu sama waktu ya jadi kalau udah tadi kena kelenjar geta bening dia berputar seluruh tubuh harus semakin harus cepat ditindak begitu nah itu kan juga perlu biaya tentunya nah yayasan ini yang setahu saya setelah saya cek sendiri gitu ya maksudnya saya browsing saya coba cari tahu mereka mau untuk mendampingi gitu jadi mudah-mudahan mitra JASI ini bisa ini ya mungkin dicatat atau mungkin diingat gitu ya ada yayasan kanker Indonesia pusat juga kalau misalnya pasien kanker anak itu ada sendiri namanya YOAI itu dia punya apa namanya di Jakarta juga dia juga punya program yang sama tapi khusus anak-anak gitu dan kalau misalnya mitra JASI yang lagi nonton gitu apa punya kerabat atau saudara yang diuji kayak gitu jangan lupa kasih tahu bahwa kanker itu masih ada kesempatan sembuh gitu ponis kanker bukan berarti dia ya semua orang akan meninggal ya cuman maksudnya penderita kanker itu bukan berarti dia langsung apa namanya kena penyakit itu kemudian umur-umurnya sedikit gitu enggak setiap penderita kanker itu punya kesempatan untuk sembuh kalau misalnya tadi secara hitung-hitungan stadium 3-4 itu punya ke survival rate nya cuma 17% ya itu cuma ini aja cuma di atas kertas gitu tetap harus semangat tetap harus berdoa dan yakin kita harus semangatin bahwa semua penyakit pasti ada obatnya gitu termasuk kanker semua ada kesempatan untuk sembuh gitu dan lebih harus menyayangi diri sendiri gitu kalau misalnya dikasih kesempatan untuk sembuh itu jadi maksud saya mitra GIC kalau misalnya ada kerabat atau saudara yang diuji kayak gitu terus apa semangatin gitu bahwa penyakit kanker ini pasti bisa sembuh gitu nah ini sekali lagi setiap penderita kanker pasti bisa sembuh dan ya enggak bosan enggak ngingetin karena waktu itu sempat ada perasaan bersalah gitu karena saya lupa untuk ngasih tahu tentang yayasan ini ke pasien tersebut ya mudah-mudah pasien itu balik lagi dalam kondisi sehat jadi maksud saya mudah-mudah mitra GIC bisa pakai informasi ini untuk diteruskan ke kerabat saudara begitu ya demikian iya terima kasih terima kasih banyak dokter rahmawati andriani sudah banyak memberikan edukasi nampaknya mitra GIC yang menyaksikan saat ini sudah sangat jelas dan paham betul ya bagaimana untuk bisa mewaspadai kanker mulet ya mudah-mudahan dengan adanya program bincang sehat bersama RSIJ Sukapura ini dapat memberikan edukasi untuk kita semua ya baik dokter rahmawati terima kasih banyak sudah bergabung hari ini dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang mitra GIC kirimkan insyaallah akan dijawab di lain kesempatan artinya nanti pertanyaan itu bisa dikirimkan melalui facebook di kolom komentar nanti dari admin RSIJ Sukapura ataupun dari Radio GIC insyaallah akan membalasnya dengan konfirmasi kepada dokter rahmawati andriani itu aja dokter ya terima kasih jadi untuk mitra GIC yang ingin bergabung bersama kita atau ingin cek kesehatan mulut silahkan langsung aja ke RSIJ Sukapura Jalan Tipar Cakung nomor 5 Sukapura Jakarta Utara dari hari Senin sampai hari Sabtu klinik GIC buka terus ya walaupun pandemi COVID-19 karena ini untuk bisa meminimalisir penyakit-penyakit yang ada begitu ya jangan sampai nanti kayak tadi contoh kasus kanker mulut ini mudah-mudahan ini bisa diminimalisir dengan kita bersama-sama aware terhadap kesehatan mulut kita dengan senantiasa rutin untuk memeriksakan GIC kita selama 6 bulan sekali ya dokter terima kasih sudah bergabung bersama kita disini insya Allah kita ketemu lagi di hari Jumat di jam yang sama dan saatnya saya Bang Dipo Usman pamit undur diri dari Ruang Dengar Anda terima kasih Bila Taufik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam